Sebanyak 18 orang yang berada di salah satu kos di Kecamatan Margur Jopati didatangi Satpol PP. Penghuni kos yang rata-rata merupakan pekerja malam ini dilakukan pengecekan kesehatan di lokasi. Penghuni kos prioritas berasal dari luar daerah, mereka ditas kesehatan HIV-AIDS. Razia ini dilaksanakan berdasarkan aduan dari masyarakat, selain itu juga ini merupakan kegiatan rutin Satpol PP Pati. Kabit PPHD Satpol PP Pati Endang Sulistiani menegaskan, Dari Razia yang didapat, ia tidak menemukan adanya pasangan, namun berdasarkan pengakuan penghuni kos, mereka bekerja sebagai pemandu karoke. Rutin kegiatan kami di Satpol PP, dan ini tadi melibatkan dari DKK Satpol PP, karena DKK terkait dengan pemeriksaan kesehatan, terutama AID dan HIV. Tadi kami menuju ke kos-kosan seri rejeki di belakang PN. Kita menemukan, tidak menemukan pasangan, tetapi menemukan ada yang kos di situ, yaitu kebanyakan dia pekerja di hiburan malam. Tas kesehatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir jumlah kasus HIV-AIDS dan juga penyalahgunaan tempat kos yang digunakan sebagai tempat prostitusi. Tim Liputan, Cahaya TV